Intro Kabupaten Majalengka mulai menjadi perhatian dunia perfilman. Dan untuk yang pertama kalinya, Kabupaten Majalengka menggarap film layar lebar. Kabupaten yang memiliki segudang situs dan keindahan alamnya ini dilirik untuk diangkat dalam film layar lebar yang berjudul Dendam Dalam Dosa dengan Jenre Horror yang akan melibatkan 19 artis ibu kota. PT Motion Brothers Studio akan bekerja sama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan serta perum perhutani guna mengangkat berbagai potensi kalipaten Majalengka sehingga dapat dikenal luas oleh publik. Film yang disutradari Bambang ini melibatkan 19 artis ibu kota yang dijadwalkan akan memulai syuting selama 15 hari dengan berkeliling di kota angin Majalengka. Lokasi pertama yang menjadi sasaran alur cerita bertempat di perumahan administratur perumperhutani Majalengka yang merupakan rumah peninggalan jaman Belanda. Selain situs peninggalan jaman Belanda, beberapa tempat wisata di Kabupaten Majalengka juga akan menjadi lokasi syuting film guna menggugah investor masuk ke Majalengka di antaranya Palalayang, lokasi wisata Gunung Karang Seribu Gua, Panyawian, dan lokasi wisata lainnya. Dendam dalam dosa ini menceritakan Sofie. Sofie adalah orang Indo-Belanda. Dia punya ayah yang menjual Sofie kepada Raden Sasmita. Lalu, kenapa Raden Sasmita mau membeli? Karena Sofie memiliki kalung liontin bermata blu safir yang mempunyai kekuatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata! Salam, Tri Brata!